Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya, John Itung. Nah, di tanganku ini ada hape Xiaomi M2003J6B2G. Nah, ini Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Nah, ini kendalanya lupa sandi, sehingga dibawa orang yang punya hape ini ke counter kami. Baiklah, bagaimana bang solusinya? Kalau kita lupa sandi ataupun pola, ya, baik pola ataupun sandi Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini, bagaimana solusinya? Oke, tonton aja videoku sampai selesai guys ya. Oke, disini kita akan sharing tutorialnya. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, pesanku kepada sesama teknisi service hape, pastikan yang punya hape ini adalah benar-benar orang yang punya hape ini. Jangan sampai nanti ada masalah di kemudian hari ketika teman-teman selesai mengerjakan hape-nya ini. Dan hape-nya ini sudah saya pastikan benar-benar yang punya adalah orangnya, benar-benar orangnya. Nah, disini kita matikan saja dayanya guys ya. Nah, kalau sudah matikan daya, kita tunggu sejenak sampai dia benar-benar mati. Nah, ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ya, kita tunggu sejenak. Nah, kalau sudah tekan tombol power dulu, kemudian, oh, tekan tombol volume ya, tombol volume atas, kemudian tombol power. Tekan tombol volume atas dulu, kemudian tombol power. Nah, jangan dulu dilepas tombol volume atasnya, ditunggu, nah, sampai muncul recovery mode kayak gini, atau main menu kayak gini. Nah, kalau sudah disini kita web data, ya, kita arahkan pakai navigasi tombol volume-nya. Nah, disini web data all, kita pilih pakai tombol power. Disini kita confirm, atau konfirmasi. Kita tunggu saja guys ya, sesimpel itu. Kalau sudah disini, back to main menu. Ya, kita pilih pakai tombol power, reboot, ya, reboot system. Oke, kita tunggu saja sejenak, sampai HP-nya ini akan booting ulang. Nah, disini memerlukan waktu sekurang-kurangnya 3 sampai 4 menit lamanya. Maka dari itu, saya akan skip videonya sampai ke, bukan juga ke penyelesaian, ya. Ya, untuk loading-nya ini saya skip, karena tidak ada langkah-langkah yang harus dilakukan disini. Nah, disini saya sambil mencargernya, guys, ya. Karena baterainya tidak full, ya. Kayak gitu. Nah, disini saya akan diamkan dulu HP-nya, saya akan skip videonya. Karena untuk menunggunya ini sekurang-kurangnya 3 sampai 4 menit lamanya. Ya, kita tunggu saja. Oh, bukan kita tunggu, saya skip. Nah, oke, sudah 3 atau 4 menit berlalu lah, kayak gitu. Saya skip, kan. Nah, disini just a second. Kita tunggu MIUI 12, ya. Nah, ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 Pro MIUI 12. Kalau sudah disini, kita tekan tanda panah ke samping kanan. Kalau sudah disini, kita setting-setting saja sebagaimana kita beli HP baru pertama kali, kan. Nah, disini mengatur lokasi, kita tunggu saja. Nah, Indonesia sudah dipilih. Nah, disini saya telah membaca dan menyetujui lah pokoknya gitu. Nah, disini kita tanpa SIM dulu. Nah, kalau sudah disini, coba kita lewati Wi-Fi-nya. Nah, namun disini kita akan disambangi oleh Google Akun. Namun orangnya lupa. Bagaimana solusinya, bang, setelah kita melakukan hard reset untuk menghapus Pola atau Sandi meminta akun Google? Tenang saja, silakan cek deskripsi untuk solusinya. Karena saya sudah membuatkan videonya sendiri. Nah, sampai disini kita kembali saja. Karena setel Sandi disini. Nah, coba kita koneksikan dengan jaringan Wi-Fi dulu ya. Iya, nah. Oke, kita masukkan kode Wi-Fi atau Sandi Wi-Fi. Kalau sudah disini, kita tekan tanda panah ke kanan. Kalau sudah memeriksa update, pastikan jaringan Wi-Fi kamu itu stabil sehingga ini bisa cepat prosesnya. Nah, pakai kartu atau paket data pun bisa, tidak masalah. Nah, ini memeriksa update. Kita tunggu proses ini. Mungkin perlu beberapa menit. Nah, menginstall update. Ini saya percepat saja videonya. Iya, memeriksa update. Dan akan disambangi akun Google. Seperti kataku tadi, silakan cek deskripsi untuk solusinya. Jika lo teman-teman melakukan hard reset untuk menghapus Pola atau Sandi meminta akun Google. Saya sudah bahas di video yang lain. Saya buatkan videonya tersendiri. Silakan cek deskripsi. Oke, disini memeriksa update. Nah, sampai disini jangan salin. Ya, enggak usah disalin-salin. Oh, ya. Nah, enggak usah disalin-salin. Nah, tunggu sebentar. Ya, maka akan meminta akun Google. Nah, disini. Nah, kalau teman-teman ingat Sandinya tinggal dimasukkan. Tapi permasalahannya kan kita lupa. Coba disini kita gunakan akun Google gantinya. Oke, dan ternyata meminta akun Google. Oke, cek deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya, John Itung. Kalau ada pertanyaan, komen-komen aja. See you the next video, my brother-ku.